selamat malam sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk usaha zalulung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat banget nih nah sahabat gimana kabarnya di rumah? mudah-mudahan selalu sehat ya usaha ya mudah-mudahan semua sahabat dalam lindungan Allah selalu sehat dan pastinya semangat untuk selalu mengkaji ilmu ya sahabat nah sahabat kalau misalnya teman-teman di rumah jelas mendengar suara saya dan usaha zalulung boleh silahkan ketik oke di kolom chat saya mau mendengar dulu ingin memastikan bahwa memang suara kita terdengar jelas ya sahabat karena sayang nanti kalau misalnya ternyata tidak terdengar jelas boleh silahkan oke oke sudah terdengar jelas ya sahabat ya alhamdulillah nah sahabat kalau misalnya kita berbicara tentang anak tentang pengasuhan mendidik kayaknya bakal panjang banget panjang banget berapa ya mungkin bisa jadi kita bakal selesainya tuh tahajib ya subuh gitu tapi kalau misalnya kita melihat nih usaha zaman sekarang ini kan sangat luar biasa tantangannya apalagi mendidik anak gitu terus juga dengan segala kecanggihan zaman gitu tentunya banyak nih perubahan-perubahan yang mungkin cara mendidik anak zaman dulu pasti akan berbeda dengan beda sekali nah jadi para sahabat di rumah boleh silahkan nanti siapkan pertanyaannya karena tema kali ini sangat menarik banget yaitu tentang jurus Jitu mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah masya Allah nah masya Allah sekali ya kalau teman-teman sudah tergabung dalam grupnya langsung saja siapkan pertanyaannya karena nanti di akhir sesi penyampaian materi oleh usaha lulung kita akan ada sesi tanya-jawab nah teman-teman tentunya kayaknya udah gak asing lagi nih dengan usaha lulung yang sudah warawiri di televisi ya Alhamdulillah memberikan kajian dan juga ilmu agama tentunya juga semua yang beliau lakukan ini adalah untuk biar selalu mencerahkan umat Islam dan juga salah satunya beliau ini karena memang backgroundnya adalah dari psikologi ya usaha ya betulnya materi ini mah insya Allah lah sudah dikuasai sudah melotot betul oleh usaha lulung insya Allah apalagi anaknya lebih gede-gede ya iya lebih ketahuan di umur kita umur saya beda ya nah jadi kita sama-sama saling belajar dan kita juga melihat nih bagaimana ya gaya usaha lulung kalau mendidik anaknya langsung saja ini dia tentang jurus jitu mendidik anak sesuai Al-Quran kalau misalnya dari Ella sendiri nih usaha ingin tahu anak bagi usaha lulung itu apa sih aduh masya Allah makna anak bagi aku seperti apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang Masya Allah semoga diberkai oleh Allah SWT kita bersyukur dulu kepada Allah mudah-mudahan dengan rasa bersyukur ini Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak nikmat mendapatkan anekan soleh dan solehah dan mudah-mudahan juga berkah semuanya khususnya untuk sahabat semangat infak salam salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari air nanti ngomong-ngomong soal anak anak itu apa sih anak itu adalah buah hati karangan jantung waduh bahasanya dalam sekali ya saya iya karena apa karena memang ketika kita sebelum menikah ingin menikah bener gak sih ketika sudah menikah pasti tetangga nanya kapan punya anak kapan punya anak seperti itu kan akhirnya kita berdoa kepada Allah Ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan kami serta anak cucu kami menjadi penyejuk pandangan mata kami jadi anak itu bagi kita adalah sebagai penyejuk pandangan mata dan juga sebagai ujian juga buat kita dan jadi karena kami toladan bagi orang-orang yang bertakwa jadi anak itu ya sebagai aset juga buat ke akhirat iya betul gitu kira-kira seperti itu udah punya anak belum masih muda banget tau gak nih usianya seusia anaknya Masya Allah tapi karena mungkin mengajarkan juga tentang anak-anak saya juga mungkin bisa juga merasakan bagaimana nanti berkecimpung menjadi seorang ibu ya karena sekarang juga saat ini mengajar anak-anak ternyata memang mendidik anak itu luar biasa sekali luar biasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah kalau misalnya dari usada sendiri nih melihat zaman sekarang tantangannya apa sih usada dalam mendidik anak waduh tantangannya nih banyak banget sahabat tercinta tadi kita udah bacakan ya bahwasannya anak adalah buah hati kita dalam surat Al-Furqan ayat 74 nanti dibuka ya dibacain nah ini juga doa bisa juga loh buat belum punya pasangan merepet pasangan doanya dari sekarang ya dari sekarang jangan besok dan yang kedua gimana nih cara kita mendidik anak dari zaman sekarang zaman sekarang ini kita ini harus lebih cerdas dan lebih pinter karena apa anak zaman sekarang lebih pinter daripada kita lebih cerdas dan lebih kritis kalau dulu kita nurut-nurut aja misalnya nih dulu ini dimarahin sama orang tua kita nah kemudian kita nunduk kalau sekarang dia begini terus kenapa terus kenapa berarti bukan dia ngerawan karena anak milenial mereka lebih jujur kalau kita kan dulu iya mah iya mah tapi kesel di hati nah jadi anak saya itu lebih jujur apa yang dia rasakan dia sampaikan kepada kedua orang tuanya jadi kita jangan bilang dia itu songong tapi kita nyatakan oh mereka jujur kepada kita jadi kita harus lebih cerdas lebih pinter lebih sabar dan lebih banyak ilmunya kalau kata surat 17 ayat 36 walat takfu ma lai salakabi ilmun jangan kamu ngomong sama anak-anak kamu tanpa ilmunya kadang bumi suka diketawain ha gitu jadi menurut kita lucu menurut dia gak lucu kalau katanya dia garing amat sih mah bener kan bener-bener dan kita jangan tersinggung bukan dia yang namanya meremehkan orang tua bukan bahkan dia ngasih tau kita bahwa jangan gitu mah nanti luar diketawain jadi pertama mereka lebih cerdas dan kita sebagai ibu dan kita sebagai ibu juga harus lebih banyak bajar karena apa al-umu madrasatul ula ibu adalah sekolah yang pertama arafi lah musuh zalik seperti itu jadi pertama dalam surat 17 ayat 36 kita harus lebih banyak ilmunya dan lebih banyak bersabarnya dan yang kedua bahwa anak tadi adalah harus membawa kepada kesolehan karena dalam surat lain surat 52 ayat 21 kalau kita baik bapaknya juga baik anak-anak tidak ikutan baik insya Allah akan kumpul di surga mau gak itu tujuannya disitu betul lah ustazah nanti lama-lama beda program nah pastinya kalau misalnya kita berbicara tentang anak tentu betul tuh tadi kata ustazah semua pasti akan bermuara kepada akhirat ya kita juga pasti bukan hanya tujuannya pada dunia saja semoga kita juga bisa kumpul di akhirat bersama dengan keluarga amin amin nah ustazah kalau misalnya ustazah sendiri kan sebagai seorang ibu tapi juga pendakwa juga nih terus ada tuntutan gak sih ustazah ketika nanti saat mendidik anak menjadi contoh dan juga pandutan bagi para jamaah nah itu dia sahabat yang sangat disayang oleh Allah dan juga kakak ya lah sebagai seorang pendakwa sangat berat kenapa? karena ketika kita ngomong kemudian kita gak melaksanakan anak yang lebih pertama kali mengkritik kita kita gak boleh marah kenapa? iya mama katanya sholat gak boleh telat tapi mama sendiri telat gitu kan jadi kita yang harus memaksakan diri kayak kita zaman di pondok gimana sih kan awalnya kita gak ikhlas kenapa saya bilang ikhlas? karena semua takut sama kismu takrim bagian pendidikan kita takut sama kismu aman bagian keamanan jadi awalnya gak ikhlas tapi lama-lama karena kebiasaan jadinya kita jadi ikhlas nah kita pertama sama anak kenapa Umi bilang sama anak itu sebagai seorang pendakwa harus ada atau ladan karena dia yang akan mengkritik kita di awal takutnya dalam surat 61 dinyatakan ayat 2 atau gak ayat 3 ya dinyatakan apa walau takulu jangan kamu mengatakan malau takalun yang tidak kamu terjaka jadi Umi harus yang namanya bicara sama anak harus dari Umi dulu di contoh karena memang maaf katanya nih maaf nih ketika Umi misalnya ngomong kemudian gak ngerjain di hati ada rasa malu ini kalau balik ke diri sendiri ya sahabat tapi kalau kita ke anak-anak dulu Umi suka ngomong gini kamu malu dong kan mama sebagai pendakwa nanti apa kata orang masa kamu gak berhijab misalnya gitu pasti orang tuh lebih kejem kan mulutnya ih pendakwa kemana-mana tapi anaknya gak berhijab misalnya pada masa itu tapi lama-lama kenapa aku harus malu sama orang lain malunya sama Allah bukan sama orang lain kenapa anak-anak tuh berhijab bukan karena saya bukan karena orang lain tapi karena Allah tapi kita disitulah adanya proses kalau katanya lagunya gitu ya kenalkanlah jilbab kita dengan niat belajar soliha bila berat mengenakan jilbab gimana pelan-pelan saja jadi Umi lebih kepada ya lanjutin aja tapi ingat tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing jadi lebih kepada pendekatan lebih kepada cerita-cerita mungkin di sekitar jangan sampai ya kalian seperti ini karena nanti akibatnya tuh seperti itu tuh bukan kita gibat tapi sebagai pembelajaran jadi kalau kita balik lagi kepada Al-Quran dan Hadis kitanya juga harus jadi contoh tadi yang Kakak Elah bilang Al-umum berasatu apa itu artinya ibu itu adalah sekolah pertama pendidik yang terus umur hidup gitu loh gak ada liburnya kalau sekolah ada liburnya pemirsa tapi ibu gak ada liburnya betul sekali kalau misalnya Ustazah tadi kan memang tantangannya luar biasa sekali apalagi zaman sekarang kalau misalnya tadi Ustazah bilang bahwa generasi sekarang itu generasi milenial yang soong tapi lebih kejujur gimana sih caranya nih Ustazah biar kita bisa bernegosiasi terus juga bisa jadi sepengaman apalagi kan mungkin dari orang tua nih ada yang usianya cukup jauh dengan anak-anaknya mau gak mau kan ada yang mungkin masih menerapkan gaya pendidikan zaman dulu that's right gimana tuh Ustazah ya sahabat ya terima kasih Kakak Elah jadi kalau kita namanya pendidikan zaman sekarang mungkin dulu ya kita itu cocok dengan ibu kita artinya anak-anak dengan neneknya tapi sekarang memang terkadang ada pengaruh dari nenek karena memang nenek itu ya terlalu sayang sama cucu nah ini ada empat pola pengasuhan dari seorang nenek ada nenek ini kalau kita bareng tinggal sama nenek ya karena memang Umi juga sampai sekarang tinggal sama neneknya anak-anak nah ada pola pengasuhan nenek yang sangat pemurah maksudnya apa ketika misalnya Umi bilang ayo kakak atau adek ya gak boleh jajan ini karena nanti kamu batuk misalnya kan seperti itu kan mungkin kalau aku masih kecil mereka nurut tapi neneknya ketika Umi pergi berdao pulang-pulang leh udah ceremongan tuh sama yang namanya es krim siapa gak sih kamu nenek karena neneknya bilang gak apa-apa lah kesian tuh ada nenek tipe pemurah kenapa karena dia ingin membayar masa lalunya mungkin gak bisa nyendengin kita dia mau nyendengin cucunya tipe pemurah ada gak yang kedua ada nenek tipe pelindung maksudnya apa kita kadang suka marah sama anak nih ntar yang bilang siapa neneknya kamu jangan kayak gitu kasihan tuh anak-anak tapi dia gak tau pola pengasuhan kita dengan dia kan berbeda tapi kita kan gak mau harus hormat sama orang tua kita jadi ada tipe pelindung kita marah malah dia ngelindungin nah itu kan ya jadi kalau tipe pemurah kita gak dapat dari kita neneknya ngasih pokoknya kamu tuh masih SMP ya gak boleh kamu beli HP nanti aja pas SMA eh neneknya yang beliin malu gak neneknya tajir melintir yang kedua tadi tipe pelindung yang ketiga tipe klasik jadi kalau misalnya kita bilang mama yang namanya kita sama anak-anak ma apalagi milenial ini bukan yang namanya kurang ajar begitulah dia ekspresinya dia jujur ah gak usah gak usah pakai kayak gitu-gitu mama juga punya kalian nanya enam anak ini gak usah pakai parenting-parenting biasa sukses semuanya jadi gak mau nerima ilmu dan itu kita maklumin maka kita jangan merendahkan orang tua kita kita angkat orang tua kita mama ini cucu mama ini solidat-soliah kan juga karena doa mama doa neneknya dia jangan bilang nenek nih jangan karena memang tipe klasik gak mau nerima bener gak sih? betul nah yang keempat ya disini disamping tipe klasik ada tipe yang tukang kritik komplain dulu bawaannya kamu cuma punya anak kedua aja rumah berantakan mama dulu anak meneng rapih semua jadi kalau ke rumah kita kita udah dekat-dekat pasti komplainnya lemari ini pasti komplainnya ini nah ini gimana cara pendidikan biar bisa negosiasi ada namanya BMM apa tuh Saza? contoh maaf nih sahabat sayang sekalem-kalemnya wanita sebelum menikah tadi sudah saya sampaikan ketika dia sudah menikah suaranya akan naik dua oktav apalagi yang udah apalagi yang udah oktavnya tinggi dan ini bukan kata saya kata penelitian seorang ahli di India ya jadi dua oktav nah jadi disini BMM apa? misalnya Umi bangunin anak sholat kan gak langsung kalau kita kan modelnya kan juga yang namanya entah dulu entah dulu nah kalau sekarang tuh kadang orang tuh suka sakit hati kenapa sih entah dulu padahal namanya juga dia bangun dulu mempeluhi nyawa dulu nah ketika dia mulai agak lambat mau sholatnya misalnya harusnya jam 12 seberapa tuh dia zuhur entah dulu entah dulu kita kasih BMM apa tuh? berpikir memilih memutuskan maksudnya apa? kita jangan yang bilang tepetan kamu sholat jangan biarkan dia berpikir dulu yaudah kamu mau sholat jam berapa nak? ini johor jam 12 seberapa kamu mau sholat jam berapa? suruh berpikir dulu karena sholat johor itu waktunya dari jam sekian sampai jam sekian ada waktu abdol ada waktu jadi kita ada pendidikan setelah gitu suruh mereka memilih kamu pilih yang mana? jam setengah dua deh mah bisa gak kalau jam satu? dia udah memilih kita nego lagi jam satu daripada kita teriak-teriak terus kak sholat kak sholat kak sholat sampai jam satu kak sholat kak sholat nah kan oktavnya udah mulai narik urat ya udah mulai capek jadi mendingan kita suruh berpikir kemudian memilih udah kamu pilih ya jam satu iya mah baru dia memutuskan nah nanti udah kita bisa ngerjain yang lain pas liat oh jam satu ayo udah jam satu nih dia akan menjawab jadi jangan disuapin anak sekarang harus jajak berpikir bahkan jadi intimate kita lagi sedih jangan kita bete lagi mah dia kita ajak ngobrol kakak adek sini mama tuh lagi kesel banget sama bapak kamu misalnya mama lagi kesel sama ini jadi yuk kita sama-sama kerjasama jangan sampai mama bete sendiri nah ini ada dalam Al-Quran iya surat apa nih? surat dinyatakan itu dalam surat 64 atau gobun ayat 14-15 anak dan istrimu adalah musuh bagimu suka beda pendapat beter gak sih? iya sampai-sampai anak-anak anak-anak ngeliat ya Allah mama gitu nah ayat 15-nya anak dan harta bisa menjadi ujian bagimu ujian banget iya betul apalagi pada dari sekarang ini loh ada banyak mungkin ya sosok bapak yang mungkin kehilangan pekerjaan akhirnya ya seperti itulah menarik banget ya pastinya sahabat kalau misalnya kita berbicara tapi tadi bagus banget ya konsepnya BMM BMM berpikir memilih memutuskan jangan lupa ya jadi memang anak-anak zaman sekarang tuh memang paling suka diajak negosiasi terus diajak berdiskusi bukan hanya langsung disuruh ini jangan lupa ini gini kenapa lelet banget sih bla 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 nah kayaknya itu kayaknya udah gak mempan ya udah gak masuk di generasi milenial sekarang dan pastinya kalau jurus jitu ya tadi juga sudah dijelaskan kalau dalam Al-Quran dan Sunnah memang anak dan istri itu adalah ujian nah itu dia jadi memang pasti semua kayaknya apapun yang di dunia juga jadinya ujian ya semuanya ujian kecantikan kita ujian betul ya Masya Allah nah Ustazah kalau misalnya tadi mendidik anak terus juga menjadi cobaan kira-kira nih Ustazah apa sih langkah yang tepat nih ketika menjadi orang tua agar selalu sabar menghadapi anak nih Ustazah ada gak sih tipsnya Ustazah benar Umi tuh pernah banget ngobrol sama anak Umi yang pertama jadi ketika kita kesel dia tahu ketika kita senang dia tahu makanya kita harus ngasih tahu biar dia juga belajar tentang pernikahan dia jangan bilang gini kamu tuh masih kecil gak tau apa-apa makanya kasih tahu jadi kita jangan males ngobrol sama anak komunikasi ada di dalam surat Ali Imron ayat 159 disitu dinyatakan sama anak-anak itu ya emang sih kita marah misalnya tapi abis itu kita jangan malu minta maaf iya betul minta maaf kadang orang-orang masih suka gengsi ya Ustazah kamu tuh tahu apa mamanya pengalaman saya langsung kebayang mama saya tapi memang mungkin ciri khas juga ada beberapa mama-mama yang seperti itu jadi memang harus kita keluarkan karena kalau kita keluarkan pemirsa ya sahabat infaklap yang baru ke Allah ya mudah-mudahan diberka Allah jadi dalam surat Ali Imron ayat 159 pertama Fabima Rahmatiminallah kita minta rahmat kepada Allah salah satunya adalah bersikap apa namanya lemah-lembut Fabima Rahmatiminallah lintalahum bersikap lemah-lembutlah kepada mereka bukan yang suratnya menye-menye bukan artinya jangan terlalu di dua oktavin gitu loh masa setiap hari dua oktav sakitlah di akhir kita Fabima Rahmatiminallah lintalahum bersikap lembut kepada mereka keluarga kita orang tua kita ya kan setelah Fabima Rahmatiminallah lintalahum walau kunta fazan goli zolkodi lanfaduminholik kalau kamu keras hati kasar hati egois pokoknya ini mamah yang punya peraturan gak ada yang namanya negosiasi maka lanfaduminholik mereka akan jauh dari kita kita akan sedih dia gak cerita sama kita cerita sama temennya dia kok cerita sama temennya perempuan kok sama temen laki gimana coba sahabat ya kan nah ketika kita lanfaduminholik mereka jauh dari kita ya kan maka maklumin mereka oh iya ya anakku udah umur sekian SMP beda loh dengan SMA SMA beda dengan kuliah apalagi misalnya udah lulus kuliah mungkin dia juga merasa stres misalnya ya belum dapet pekerjaan kan yang lulusan sekarang banyak tuh yang mau dapet pekerjaan pandemi soalnya pengisah ya kan nah maka maklumin mereka maklum mereka jadi berlisikap lembut jangan keras kemudian maklumin dulu ada apa kemudian mohonkan ampun kepada Allah Pak Iza Azamta ya kan maklumlah ketika kamu sudah bermusyawarah atas suatu perkara Pak Iza Azamta sudah niat yang tekat bulat fatawakal ala Allah artinya apa disini komunikasi penyiaran Islam itu jurusan saya dong tapi memang semua pasti akan bermula dan juga sumbernya adalah komunikasi komunikasi lagi komunikasinya baik antara orang tua dan juga anak tentu juga hubungannya akan terjalin dengan baik ya Bang tapi tentunya itu juga menjadi tantangan dimana caranya orang tua juga bisa menempatkan diri dimana tidak selalu menjadi yang di atas tapi ada juga sejajar mungkin dengan anak sehingga anaknya pun merasa ada teman gitu bukan hanya sebatas kayak anak selalu dianggap tidak tahu apa-apa anak selalu dianggap salah anak selalu gak pernah benar ya gak juga bisa jadi kita juga salah ada loh orang tua burhak kah aduh Masya Allah ternyata ada juga ada nah mudah-mudahan kita selalu menjadi orang tua yang baik dan juga pastinya menjadi taulah dan juga untuk anak-anak yang soleh dan soleha nah Ustazah tips lagi nih Ustazah kalau misalnya berbicara tentang mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah tadi kan kita sudah berusaha untuk sabat nah gimana caranya nih Ustazah biar merangkul anak ayo-ayo kita coba segala sesuatu yang apa yang teman-teman anak-anak lakukan itu merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah bagaimana menanamkan hal itu oh iya benar juga gimana menanamkan hal itu agar mereka merujuk pada Al-Quran nah contoh nih contohnya pada saat ngomongin tadi Jilbab misalnya kita tetap proses dulu ya kan kita ngomong lagi di Al-Quran ada tentang hijab nanti ngomong lagi dia marah-marah kesel atau dia melihat ibunya kesel nanti kita akan ngomong kenapa ibu kesel atau kenapa mama kesel karena memang misalnya mama dizulimin ngomong lagi pakai Quran kadang-kadang anak-anak kami suka ngomong gini nih susah ya ngomong sama mama apa-apa pakai ayat contoh lagi gini kembali kepada umid yang misalnya lebih kadang sebagai manusia biasa suka ngiri sama teman-teman mungkin ada yang lebih sukses ada yang lebih ini lebih itu kadang suka marah kesel tapi kadang di otak marah nih sebelah kiri terus bahkanan ada jawabannya eh lu gak boleh ngiri selatani saya 32 tidak boleh iri dengan yang namanya rezeki orang lain nah ketika mereka juga kayak gitu kita juga akan ngomong ya kan kamu gak boleh ngiri sama saudara saya kan banyak tuh iri antar saudara ketika terjadi pada keluarga Nabi Yusuf alaih salam kan gara-gara ngiri sama Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf dibuang kita kasih kisah-kisah seperti itu lihat bagaimana Nabi Yusuf sabar menghadapi saudaranya pada akhirnya beliau menjadi seorang Raja Mesir lihat bagaimana kesabaran Nabi Ismail alaih salam dalam surat 37 ya dalam surat asofat ya kan dinyatakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim berkomunikasi berdialog dengan anaknya jadi emang ngomong lagi ngomong lagi dan bahkan disini ada musawara wahai anakku aku melihat engkau di dalam tidurku ya aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu menurut pendapat kamu gimana berarti gak cek ngobrol gak yang ujuk-ujuk bangun mana leher lo sini kan gak kemudian anaknya bilang gini kok lah berkatalah Nabi Ismail ya abadi ib al matukmar kejakanlah kalau emang kita perintah artinya kita ngobrol lagi nah begini loh begini loh jadi ada komunikasi seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail ada yang namanya kalau iri hati segala macam kita ngomong lagi lihat Al-Quran jadi sering-sering buka Al-Quran sama anak-anak jangan cuman yang nakutin lulu tapi juga ada kisah-kisah di dalamnya jadi mereka oh ternyata ya emang ya Nabi aja ada berantem-berantem saudara-saudaraan yang saling jenggut-jenggut juga ada ayo emang tau Nabi siapa yang saling jenggut siapa ya sahabat sahabat Nabi Musa dengan Nabi Harun dalam surat Toha ketika Nabi Musa bilang gini sama Nabi Harun wahai Nabi Harun aku pergi dulu ya menerima ten komandemen nanti kalau aku balik jangan sampai mereka menyembah artinya tidak menyembah Allah lagi baik kata Nabi Harun kan saudaranya pergilah eh balik-balik ternyata mereka kembali mengadakan kemusrikan Nabi Musa marah dalam surat Toha itu jelaskan ya kan ditariklah jenggutnya Harun dari itu jenggutnya hitam jadi putih sampai Nabi Harun bilang gini jangan kau tarik jenggutku jangan kau toyar palaku berarti kan ada pernah gak sih sesama saudara berantem Umi mau nanya dulu kalau saya kalau boleh jujur sudah pasti ada kita merealistis realistis ada berantem tapi balik lagi ke Quran karena apa kalau kita gak lepasin jadi penyakit betul gitu apalagi sesama saudara justru marah jadi dendam nah itu yang harus dihindari betul bagus banget nih Umi tadi kan ngomongin tentang saudara terus bagaimana mendidik anak kalau dari Umi sendiri gimana nih caranya mendidik anak dengan saling menyayangi antar saudara dari kakak ke adiknya kalau dalam akuran dan sunnah bagaimana tuh Umi biar bisa mengakurkan nah sahabatku yang tercinta sahabat apa namanya semangat semangat jadi kita itu ngomongin dari awal pernikahan dulu dalam sobat Anissa ayat 1 kan suka dibaca kalau acara peranikah bahwasannya ketika kita menikah keluarga suami sama keluarga kita udah jadi saudara udah jadi yang namanya keluarga satu silaturahim jadi ingat ya sahabat yang namanya silaturahim itu bukan antar temen kalau temen itu cuma ukwa islamiah cocok jalanin gak cocok baik tapi kalau sama keluarga sama ipar sama anak sama ponakan sama saudara kandung cocok gak cocok dicocok-cocokin karena dia saudara kita satu rahim silaturahim nah disitulah kita ngomong kamu sekesal-kesal sama saudara nih kak India Tohani itu saudara kamu sampai akhirat tapi kalau sama temen kalau satu iman bisa barang kalau enggak yaudah gak cocok jangan dicocok-cocokin ngapain berteman tapi tersiksa tapi kalau sama saudara tersiksa-tersiksa ya itu saudara kamu nah itu ditanamkan bahwasannya silaturahmi itu membuka rezeki baik sama adik baik sama kakak membuka rezeki sama sepupu kadang memang masalahnya gini kak anak kita di disiplin misalnya nih ponakan nginep buyar tuh maksudnya kita mau marah sama ponakan nanti kita marah sama ponakan mamahnya marah sama kita sementara dia adik kita curcol seperti itu pengalaman pribadi jadi memang itu harus merilogowo banget ke anak ke ponakan ke mana itu yang disebut dengan zuriat zuriat itu gak cuman anak turunan kita tapi anak daripada saudara-saudara kita ponakan atau kita punya ipar kayak gitu jadi itu semuanya nyangkut jadi jangan kita pengen soleh sendirian jadi doanya gini pokoknya anak gue yang soleh pokoknya anak enggak karena kalau anak kita soleh sendirian tiba-tiba ada yang datang dari luar dia gak bisa bertahan maka kita kasih tau oh ini tantangannya bisa dari ponakan bisa dari sepupunya bisa dari ini nah itu yang mudah-mudahan jadi tawasul amin begitu ngerti gak tawasul tuh maksudnya gini loh kak nah tawasul itu misalnya mah aku kesel nih sama sepupu misalnya udah jadiin tawasul ya Allah mau gabungan dengan kesabaran aku menerima tantangan atau ujian dari saudara-saudara semoga besok aku mendapatkan suami yang baik jadi barter gitu iya dan pastinya juga kalau misalnya betul tadi kita bukan hanya tentang keluarga kita aja ya anak-anak kita tapi juga pastinya kita ingin keluarga kita secara keluarga besar betul ponakan sepupu mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh om, tante kan termasuk di dalamnya betul-betul nah pastinya nih Umi kalau misalnya dari Umi sendiri tadi kan bilang mungkin bisa jadi anak saya belum tentu nih ketika sudah dididik dengan baik gimana caranya memperkuat ketika nanti menghadapi dunia luar biar gak terkontaminasi gitu Umi oh begitu jadi gini ingat gak peristiwa Nabi Nuh ya kan kan kadang orang suka ngomong gini ih dasar tuh anaknya ustazah misalnya dasar tuh anaknya sipulan misalnya gitu ntar kena dosanya tuh padahal sih kalau kita konsep surat 35 ayat 18 ya sahabat ketika kita udah mendidiknya ketika kita sudah misalnya gini deh yaudah deh aku mau masukin anakku di TK islami misalnya habis gitu sekolahnya islami sampai kuliah pun islami bahkan mungkin mondok pesantren nah ketika dia sudah dewasa apapun yang terjadi udah tanggung jawab dia doang sendiri bukan kita kenapa kita sudah berusaha mendidiknya nah itu kita mendapatkan pahalanya doa dari anak-anak yang soleh dan soleha tapi tiba-tiba kita udah dididik kayak apa gitu ya Allah udah lahir batin keluar yang namanya jihad dengan harta jihad dengan jiwa ternyata ada yang melenceng itu dosa ditanggung sendiri bukan dosa kita surat 35 ayat 18 lataziru waziratun waziratuhuhro seseorang tidak memikul dosa orang lain nah kita ngomong gitu kamu masih mau bareng gak sama mama nanti di surga misalnya mau yudah kita sama-sama soleh dan soleha jangan mama doang soleha atau kamu doang soleha misalnya jadi kita kasih kabar gembira tuh 35 ayat 18 dosa ditanggung masing-masing yang kedua ya kan ketika kita ngobrol sama anak tadi yang namanya kita disampaikan kita juga jangan sedih jangan dengerin apa katanya tijin karena yang tau anak kita cuma kita ya kan nah disini nyatakan kalau kita sudah berusaha dalam surat 10 Yunus ayat 99 sampai 100 kalau kamu sudah mengajak kebaikan pada saudaramu pada anakmu atau bahkan pada teman-temanmu tapi mereka gak mau juga ngikutin bukan tanggung jawab kita karena apa apa antar tukar hirunasa apakah kamu akan benci kepada anakmu kepada saudaramu ketika mereka tidak mengikuti apa yang kamu inginkan apa antar tukar hirunasa kenapa hidayah dari Allah jadi gak boleh kenapa kita ikhtiar hasilnya nanti Allah yang ngasih benar gak betul ikhtiar aja dulu ikhtiar aja dulu semuanya balik lagi nanti bagaimana ada Allah yang ngatuhin betul dan pastinya kita juga ya ikhtiar dibarengi dengan doa it's fine duit doa usaha ikhtiar tawakal nah duit ya jangan lupa tuh sahabat dan pastinya kalau misalnya ngomongin tentang mendidik anak terus juga dengan luar biasanya kita berusaha sebisa mungkin kita menjaga anak tapi kan yang namanya kadang yang namanya di luar kita hanya bisa mendoakan ya Umi itu dia boleh Umi tambahin lagi kita ini juga jangan terlalu setreng sama anak kenapa takutnya dia soleh di dalam di luar gak soleh banyak kejadian kayak gitu misalnya contohnya maaf nih ada temen Umi yang nangis-nangis gitu ya ke rumah Umi ya Allah ternyata Umi anak aku di depan aku bahwa pakai hijab di luar enggak di ketekan kan dia sedih tuh karena memang itu tadi senang diboongin nih kadang-kadang orang itu senang diboongin gak mau kejujuran lagi kan nah makanya ketika anak-anak misalnya ini maaf banget punten nih kalau salah nih ya ketika anak perempuan saya ngomong gini mama aku naksir sama seorang laki-laki misalnya kita jangan bilang gini hei hei ngapain pacaran haram oh kamu haram sama anak laki ketika ada kalimat haram dengan anak laki takutnya nanti di dalam otak dia oh sama laki-laki haram sama perempuan enggak lesbian jadinya tapi kita nyatakan oh dalam hati kita alhamdulillah anak gue normal ya dong senang sama cowok nah cowok senang alhamdulillah tapi langsung kita arahkan udah kamu kalau emang kenal sama laki-laki itu gini-gini tapi ingat ada batas-batas jaga aurat jaga ini jadi kita arahkan bukan kita apa ya bukan kita larang langsung di jedir haram pacaran haram pacaran haram pacaran apalagi sama laki-laki enggak boleh nanti berzinah eh cewek sama cewek enggak taunya sekarang maaf ya pemirsa banyak banget orang-orang yang ketika misalnya maaf nih agak-agak danger nih seorang suami si istri ngeliat suaminya aman karena sama cowok oh yaudah temen ternyata temen suami aku laki-laki enggak taunya nausi belah bisa dua itu perempuan bisa laki nausi belah apalagi zaman sekarang kita juga tentunya ya berdoa juga sambil melindungi diri sendiri keluarga juga dan pastinya itu dia betul kadang mendidik anak apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang lebih cepat gitu pubernya ya apalagi jejet zaman sekarang udah gak ada maaf nih maaf nih maaf nih sahabat ya kita mau ngeliat aplikasi Quran apa coba yang nongol sebelum Quran iklannya dulu iklannya itu yang mungkin maaf yang itu lah pokoknya Umi gak bisa ngomong lah jadi kan kita nyaring sendirilah kita harus tahu bahwa ini ada dunia hitam ada dunia putih dia jangan taunya cuma dunia putih doang zona nyaman besok dia keluar dia bingung seperti itu kok kayak gini dunia kata orang tuaku dunia ini aman-aman saja enggak taunya serem di luar gitu nah memang Umi kalau misalnya kita nih berbicara terus juga kalau misalnya anak-anak melihat zaman sekarang tentu melindungi anak dari gadget juga bukan hal yang mungkin ada beberapa orang tua yang pokoknya cara aku mendidik anak itu gak boleh kenal dengan gadget tapi kalau dalam Al-Quran sendiri bagaimana sih Umi yang namanya mendidik anak terus juga anak boleh gak sih usia berapa kira-kira anak diperbolehkan memegang gadget masalahnya hari ini bukan masalah gadget untuk main masalahnya dari anaknya TK sampai perkeluan aja sekarang sekolah aja pakai ini pakai HP berarti kita yang mungkin mengajak mereka sambil melihat jangan pakai panikan kadang-kadang ketika orang tua melihat anaknya melihat yang macam-macam kita langsung panik kamu ngeliat apa kamu ngeliat apa masih kan gak cerita tentang seorang anak kecil nanya sama mamahnya nanya apa tuh Umi jadi seorang itu langsung panik mamah ini apa sih artinya ML kamu tahu dari mana kamu baca dari mana itu tuh jadi itu ibu ibu ngomong itu dalam ilmu biologi kamu tahu dari mana sih udah panik iya mama aku kan cuma nanya ini di botol ada 60 ml oh mililiter kita kepanikan duluan padahal di Quran dialog lagi dialog lagi ditanya lagi kenapa buka serat 21 ayat 35 sungguhnya Allah memberikan ujian kepada kita berupa kebaikan dan keburukan kebaikan zona nyaman anaknya rajin ngaji soleha rajin sholat nutup aurat itu zona nyaman tapi ada juga fitnah ujian adalah keburukan mungkin ada yang memang ngeyel bahkan obat-obatan terarang dan sebagainya ini nausubilan kita kenalin ini gak boleh ini boleh ini akibatnya begini ini akibatnya begini seperti itu jadi kita kenalin jangan yang zona putih jadi harus tahu zona hitam bukan berarti harus masuk ke dalamnya bukan ngasih tahu aja iya yang penting tahu ya bahwa semua juga harus berhati-hati gak semua dunia ini mungkin ketemu dengan orang yang baik anak-anak juga harus bisa menjaga diri kalau misalnya dalam mendidik anak juga nih Umi kan banyak sekali nih orang tua-orang tua mungkin yang baru-baru nah gimana pengantin baru iya mungkin menjadi orang tua baru gitu mungkin ada perbedaan pendapat nih bagaimana cara mendidik ayah dan juga ibunya misalnya si ibu mau cara mendidiknya adalah dengan semua apa kata mama kalau papanya mungkin bisa lebih nego pasti kan ada salah satu yang lebih sayang dan gimana tuh Umi cara biar kompak yang lebih ditakutin ibunya sih biasa iya kayak dalam sebuah keluarga masih gitu ya nah gimana cara biar kompak antara suami istri atau papanya mamanya sama anak-anaknya nah kalau mau ngomongin masalah kompak kita ngomong dulu sama bapaknya kayak misalnya Umi deh gak usah jauh-jauh pak nanti mama misalnya mau marah nih bapak diem aja ya atau kalau kita udah capek bapak jadi yang negor tuh dia pulang malam tuh jam 10 malam padahal tadi mama udah bilang jangan pulang jam 10 malam kalau mama ngomong takutnya emosi dengan bapak jadi bagi tugas kenapa bagi pokoknya abie atau papa cuma kerja nyari duit kamu yang ngurusin anak-anak gak bisa seorang imam seorang imam ya kan bahasanya memang beliau itu kan seorang ulama besar memang dia hidup dari seorang single parent ya kan artinya walaupun gak ada bapak tapi bisa nabi Muhammad masalah salam ibu bapaknya gak ada hidup dengan paman tapi bisa berhasil artinya siapapun bisa gak cuman ibu tapi juga seorang ayah nah dalam sholat 31 bagaimana seorang Lukman berkata kepada anaknya ya bunaya wahai anak kesayanganku lah tusriqbillah jangan bersekutukan Allah akimis sholah dirikan sholat ya kan berjalan di muka bumi dengan jangan apa ya dengan rendah hati jangan suam berarti apa ada peran bapak disini gitu ngobrol bapak tak mama lagi malas ngomong sama anak-anak bapak dia ngomong nah kita diem tak kalau besok-besok mama dia ngomong bapak lagi banyak tugasnya ada meeting jadi kita yang kompak antara suami istri gitu jangan yang enggak kamu aja urusannya jangan kayak gitu sahabat kenapa Rasulullah pun ketika melihat Aisyah kelelahan dan letih tertidur padahal sepatunya Rasulullah copot misalnya dia mengesol sendiri sepatunya bahkan ketika banyerobek dijahit sendiri itulah panutan kita kepada Rasulullah bahkan yang namanya seorang Rasulullah kita ikutin bukan hanya sekedar maaf ya sunah-sunah yang mungkin berat tapi banyak sunah-sunah yang ternyata itu sehari-hari banget ya jadi itu yang kita pelajari jangan mengenal Rasulullah seperti tiga orang buta megang gajah gimana terus tiga orang buta megang gajah yang satu megang belalainya yang satu pegang kupingnya yang tipis itu yang satu megang badannya ketika ditanya bagaimana gajah yang pegang belalainya oh gajah itu seperti ular panjang karena megang belalainya enggak 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 gajah itu tipis kayak triplek karena megang kupingnya enggak gajah itu keras karena megang badannya yang tebal jadi jangan kira Rasulullah sepotong oh Rasulullah cuma ini doang sunahnya maaf bisa poligamnya doang enggak enggak Rasulullah cuma tukang zikir enggak oh Rasulullah enggak tapi kira Rasulullah secara keseluruhan ternyata dalam rumah tangga pun Rasulullah sangat perhatian kepada cucunya kepada anaknya seperti itu nah sahabat tentunya kita juga pasti menjadikan Nabi Muhammad juga sebagai panutan bagaimana lembutnya para sahabat saja bahkan manggilnya juga ya Abu Naya yang tadi Yusudha ya disebutkan itu dia betapa lembutnya kepada anak-anak tentunya kadang apalagi sekarang nih Yusudha bagaimana ya namanya juga belajar online kadang nih ada orang tua yang tidak sabar mendidik anak bagaimana caranya pusing Pak Berbi jangan kan untuk mendampingi anak Umi pun maaf nih ketika belajar ngaji atau taklimnya dengan Zoom tadi online tadi itu dua pertemuan Umi udah yang namanya pusing banget karena biasa ketemu orang tapi nama-nama pusing-pusing tapi nama-nama Bismillah harus diterima harus ikhlas karena pusing itu datang karena gak ikhlas maka ketika orang tua zaman sekarang ini mungkin ngeliat anaknya ikut yang namanya sepaneng ya gak sih masa gitu aja gak bisa sih itu mungkin kalau kelas menengah ke atas mungkin dia bisa karena mungkin dia lebih apa yang lebih ngerti tentang teknologi menengah juga tapi kalau dia menengah ke bawah kasihan itulah yang memang bahasanya kemarin itu teman Umi bilang gini tolong no dibahas kasihan mereka daripada stres apalagi menengah ke bawah gak ngerti gitu-gituan apalagi kuota segala macem nah ini kita harus lebih banyak kodekatan kepada ibu-ibu yang menengah ke bawah seperti itu karena dia gak ngerti apa itu Injum Google meeting Google meeting apa sih gitu apa sih kalau istilah bahasa Arabnya khotibun nasa ala khodri ukulih bicara kepada Malaysia sesuai dengan kabar yang lainnya karena memang kalau misalnya kita berbicara terus juga terkait bagaimana kesabaran para orang tua saat ini apalagi memang bener-bener pasti bakal bilang itu sebenarnya diuji banget dalam mendidik anak udah lepas batas sih sabarnya nah Ustazah gimana kalau misalnya ada orang tua yang mungkin menganggap aduh saya tuh gak bakat mendidik anak di rumah gitu nah itu kira-kira gimana nih Ustazah untuk menumbuhkan semangat lagi kepada para orang tua bahwa sebenarnya mungkin kita ambil sisi baiknya adalah dalam kondisi seperti ini mau tidak mau semua akan menjadi ibu seutuhnya untuk menampingi anak benar banget benar-benar lo tau sih kamu merasakan karena kan kita keluar udah gak bebas karena kan kita harus banyak di rumah menjaga protokol kesehatan mencuci tangan menjaga jarak memakai masker kalau dulu kan kalau kemarin-kemarin mungkin tahun 2019 kita masih bisa kemana-mana sekarang di rumah akhirnya aslinya keluar gimana cara kita menjaga kesabaran kita itu kan menjaga kesabaran disini yang pertama ingat yang namanya ibadah gak cuman ibadah ritual kadang orang suka ngomong gini ibadah itu cuman sholat ya gak haji ngaji hatam berkali-kali baru namanya ibadah dia lupa yang namanya kita ngurusin anak juga ibadah kita masakin yang namanya keluarga juga ibadah karena ibadah seumur hidup adalah ibadah pernikahan ya gak sih dan seorang laki-laki akan mengeluarkan duitnya seumur hidup juga oh iya dong tentu ya karena ketiga bulan gak ngasih nafkah udah end kan itu kan istilahnya jadi gimana cara buat ibu-ibu semua ya mama-mama umi-umi semua yang sedang berada di rumah jadi anaknya pertama jadikan ini sebagai ladang ibadah amal soleh dan dengan amal soleh jadi bisa tawas ya Allah sebenarnya aku capek tapi aku berusaha sabar ya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran ini tolong ya Allah sehatin badan aku tolong ya Allah anakku yang belum kerja tolong diberikan pekerjaan itu ada dalam surat 5 ayat 35 dibuka pemirsa boleh kakak baca kak surat 5 ayat 35 nih tawasul tuh jadi ketika kita kecapekan kita jadikan itu amal jadi barter ini ayat 35 coba dibaca wahai wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung jadi anggap aja yang ngedidik anaknya ini berjihad di jalan Allah agar kamu beruntung apa keuntungannya apa yang kita minta Allah kasih amin ya Allah dengan aku ngedidik anak-anak ini yang sering di rumah sampai ngeselin segala macam tadinya suara aku kalem sekali sekarang jadi dua oktak ya Allah mohon maaf ya Allah ampunin dosaku tolong dengan letihnya aku ini gantikan apa jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha di barter agar kamu beruntung mau untung gak hidupnya mau dong semua juga para sahabat juga maunya beruntung ya bukan hanya untung dirinya tapi juga sehingga akhirat nah sahabat kalau misalnya sahabat sudah punya pertanyaan nih boleh langsung saja disiapkan karena sesaat lagi kita akan buka nih sesi tanya-jawab untuk para sahabat yang ingin bertanya terkait jurus jitu mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Umi Lulung ya nah Masya Allah nih Umi kalau misalnya yang terakhir deh kalau misalnya aku pengen tahu nih Mi gimana ya Mi caranya biar anak-anak ini selalu bisa dalam lindungan Allah selain kita juga tadi menanamkan pastinya iman dan taqwa juga gitu sebenarnya Mi ada nggak sih ni kiat lain gitu agar anak-anak tuh selalu bisa menjaga dirinya gitu tanpa halus bisa orang tuh bisa tenang gitu mau tahu aja mau tahu banget mau tahu banget ntar aja sih ntar aja kayak ada yang mau lewat ah betul oke langsung saja para sahabat jangan kemana-mana ya karena ada yang mau lewat dulu nih yuk kita saksikan sama-sama panggerangan ya Kecamatan Pangarang Kebupaten Lebak Provinsi Bantung Alhamdulillah ini progresnya baru satu bulan kurang nih udah hampir 40% sebentar lagi akan udah mulai pengatapan ya udah pengatapan nah ini ini kita berada di tengah-tengah sekolah ya ini rencananya ke depan jadi lapangan upacara oh di bagian yang sekarang saya ini berdiri ini tempat lapangan upacara ini itu lokasi masjid nanti ini kantor kantor terus itu asrama putra sama kelas putra nah itu blok asrama sama kelas putri paling pojoknya rumah ustad belakang masih juga ada rumah ustad lagi yang di belakang masih tinggi alhamdulillah disini ini baru tahap awal pembangunan jadi rencananya ke depannya insya Allah akan ada pengembangan ke belakang masih ada masih ada lahan yang bisa dibangun lumayan cukup luas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat alhamdulillah 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 kalau sahabat tadi lihat ya itu adalah proses pembangunan pesantren sekolah tahfiz quran nih yang sedang berlangsung di desa mekarjaya kampung nagajaya desa panggarangan kecamatan panggarangan kabupaten lebak provinsi bantan dan pastinya kita juga ingin mengajak para sahabat ya umi ya untuk berwakaf gimana nih utamaan untuk berwakaf apalagi kepada pesantren tahfiz ya luar biasa sekali pasti insya Allah amalannya terus juga pahalanya akan mengalir dari amal jariah amal jariah betul jadi yuk teman-teman ikutan kita semangat selalu berinfak boleh silahkan sisihkan 100 ribunya teman-teman atau berapapun itu pastinya juga seikhlasnya ya umi mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita apalagi ini adalah pesantren tahfiz karena kan mungkin seperti umi misalnya nih dari dua anak umi mungkin salah satunya mungkin bukan pengapa quran hanya membaca misalnya tapi kita kepengen mendapatkan syafat nanti di akhirat 70 keluarga loh dapet loh karena kita misalnya gak punya ya kita bantu untuk semangat infak ini kepada para penghafal quran mudah-mudahan kita diberikan mahkota disana apalagi namanya kita untuk wakaf ini kan jadi amal jari kalau rosa jariah jangan ditumpukin nah itu dia tumpukinnya amal jariah pastinya maunya yang selalu baik nih yang selalu mengalir dan terputus jadi pastinya nih teman-teman juga bisa langsung saja ikutan gimana sih caranya langsung saja kepoin instagramnya di at semangat infak dot club nah semangat infak dot celup celup betul nah kalau teman-teman juga mau membagikan momen ini saat bersama kajian boleh langsung saja silahkan tag kami di at semangat infak dot club jangan lupa juga nih untuk tag ke instagramnya usada lulung lulung manis lulung manis gak pakai Z pakai S pakai S ya bukan manis pakai S pakai Ella 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 Jadi teman-teman boleh silahkan kita bagi-bagi manfaat pastinya di malam hari ini kita sama-sama mengkaji tentang jurus jitu mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah nah kalau tadi kan masih ada pertanyaan nih yang belum terjawab gimana caranya nih Umi biar semangat terus juga kita bisa melindungi anak walaupun dari jauh walaupun dari jauh betul karena tadi kita ngomongin sepertinya anak-anak yang mungkin di dekat atau di samping ibu bapaknya gimana kalau bisa dia kos misalnya dia kuliah mungkin di luar negeri seperti sekarang juga ada teman Umi yang sampai hampir satu tahun ini gak ketemu karena kan dari sana gak bisa pulang dari sana gak bisa ke sana gitu ya nah gimana yang pertama yang namanya jarak itu bagi manusia adalah jauh karena apa yang namanya jarak itu bagi manusia aja tapi bagi Allah dia adalah dekat itu tadi kita ngomongin sinyal kenapa sinyal kenapa kita bisa ngobrol misalnya sama saudara kita yang berada di Jerman misalnya yang berada di ya mungkin luar kota mungkin Lombok seperti ini itu kan ada sinyal maka tadi yang dibacakan oleh KKL surat 535 ayat 35 ya hai orang yang beriman bertakolah kepada Allah dan carilah jalan menuju Allah salah satunya tadi yang wakaf ya Allah dengan aku berwakaf karena aku berikan wakaf ini kepadamu ya Allah tolong anakku yang disana jagain itu namanya wasilah jadi kita ngasih ke sini tapi sinyalnya nyambung Masya Allah kan Masya Allah banget itu yang pertama ya jadi kita kumpulin yang namanya perbuatan baik kita kepada Allah dan ketika kita berbuat baik kepada Allah untuk mendekatkan diri tadi berjihadlah berjuanglah di jalannya apa cara berjuang tadi berjuang dengan harta melalui infak berjuang dengan jiwa kita badan kita kita sholat tahajud kita berdoa apapun kita kerjakan nah dan yang ketiga ketika kita sudah melaksanakan itu agar kamu beruntung apa keuntungannya tadi nih Umi baca tuh di depan nih pas Umi masuk ke rumah semangatinfak.club ini ada kalimat surat Muhammad ayat 7 intan suruh yang suruh jika kamu menolong agama Allah kita ini taklim kemudian kita ini mungkin kita diberi infak semangat dari infak kita untuk menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu jadi kalau kita nolongin agama Allah kayak tadi mungkin menyebarkan infak menyebarkan wakaf kita berjihad dengan diri kita bangun sholat tahajud mendoakan orang lain maka kamu diberikan keberuntungan apa sinyal yang nyambung jadi ketika anak kita berada jauh kita tetap berbuat baik kenapa? dengan perbuatan baikku ini ya Allah tolongin dong ya Allah di sononya percaya gak? ketika Umi memberikan sesuatu kepada tetangga nih yang tidak mampu kadang orang tua Umi ngomong gini kasihan ya adik kamu yang tinggal disana gitu disini banyak banget makanan kita adik kamu disana makan gak ya? gitu kan kita bilang mah dengan kita ngasih sesuatu di tetangga kita yang sehingga mereka jadi kenyang semoga Allah kenyangin juga adik kita yang berada di luar kota sana oh gitu ya? iya dan benar saat kita ngasih sesuatu nih tetangga kita yang butuhkan ternyata dicerita tuh mahal Alhamdulillah gitu kan ada yang nganterin sesuatu nih ke rumah oh ternyata kita ngasih kesini disana nyampe itu percaya lah karena jarak bagi kita jauh tapi bagi Allah itu sangat betul makanya jangan pelit-pelit jangan ini ngapain gue ngasih tetangga orang anak gue jadil soal kekurangan karena kamu begitu nah itu semuanya tadi betul menjadikan itu semua menjadi tawasul tawasul sinyal nyambung nah jadi itu semua yang harus digarisbawahi kalau misalnya teman-teman nih kita semua menjadi orang tua apapun yang kebaikan yang kita lakukan kita niatkan semoga itu juga menjadi kebaikan untuk keluarga kita karena betul banget ya Umi ada words nih yang bilang juga saat kita berbuat baik dengan orang lain sesungguhnya kita sedang berbuat baik dengan diri kita sendiri cakep banget aku mau catat apa nih status jadi caption ya Umi ya Masya Allah nah teman-teman sahabat yuk ya langsung saja yang mau bertanya boleh langsung silahkan tanya di grup kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke grupnya dan disini Alhamdulillah Umi udah banyak banget nih Umi yang bertanya Masya Allah langsung saja kita bacakan satu persatu ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa menjawab semuanya pertanyaannya yang pertama dari Winda Siti Fatona Umi di Garut wah jauh ya hai Garut dodolnya gimana sehat gitu ya dodolnya sehat nah untuk pertanyaannya yang ini Umi Ustaz Zaidin bertanya tantangan dalam mendidik anak di zaman sekarang itu ya itu salah satunya adalah handphone karena tadi kita udah bahas juga ya Umi ya jika dilihat-lihat anak zaman sekarang itu walaupun masih kecil sudah main HP merengek ketika-tika tidak diberikan nah solusinya apa ya Umi yang harus kita lakukan agar anak tidak tergantung tidak bergantung kepada handphone terima kasih Ustaz Zaidan itu mah Umi banget jadi kalau kita ngomongin masalah HP kita gak ngasih anak kita HP kita sedih karena teman-temannya pada pakai HP misalnya tapi kita kasih ternyata dia gak bisa mengatur dirinya jangan salahin anak kita yang harus ngatur dengan cara apa contoh kasih hadiah misalnya ini udah kamu boleh megang HP pada saat jam di luar sekolah artinya apa untuk main-main karena pada saat jam 7 sampai jam 10 sekarang kan ada sekolah apa ya online gitu ya nanti kira-kira jam 10 kamu udah selesai kamu boleh lah main misalnya sampai Zul tapi Zul sini mama yang pegang kamu sholat dulu karena kalau kita gak pegang nanti sholatnya nanti-nanti jadi kita juga harus ada ilmu tega oh iya betul pertama ilmu tega kenapa yang namanya jamu itu pahit tapi menyehatkan yang namanya kita ambil terus anak manis memang dia marah tapi kan nanti jadi bagus buat kedepannya yang kedua kita juga gak bisa yang namanya menolak teknologi seperti ini kenapa yang namanya apa namanya zaman kalau dia gak ikutan nanti dia ketinggalan nanti malah dia jadinya kuper ketika kuper dia gak tau apa yang terjadi di luar jadi kita juga inamal amalubi niat niatnya untuk apa ngasih HP ke anak untuk kita sombong-sombongan oh itu untuk HP anak aku mahal atau memang untuk mereka belajar kembali lagi kepada niat biar apa tadi biar wasilahnya beruntung jadi kita sering-sering namanya tega dan kedua niat dilihat lagi di hati karena tergantung niat kak maaf nih maaf nih ada salah seorang salah seseorang lah ya yang dia bilang gini iya ustazah beberapa tahun yang lalu dia ngomong iya ustazah kemana-mana ditemenin sama suami manja amat jadi gitu tuh jadi julid ya julid tiawati ya kan emang kenapa orang kayak aku doang sehari itu yang namanya ngisi pengajian itu bisa lima sehari dan aku sendirian pakai motor jadi aku bisa yang namanya lincah terus anak-anak anak-anak aku pesantrenin semua dia gak ngerepotin masa begitu kan anak bukan bukan ngerepotin anak tuh amanah oh jadi dia tuh lima kali ngajak anak diterapus antren dengan niat gitu ya dengan niat kayak orang ngebuang maaf ya dia kan ngerepotin dia kan jadi repot nah kita bilang disini apa jangan pernah mengatakan bahwa anak itu merepotkan karena anak itu bagaimanapun juga adalah dambaan orang yang tidak punya anak bener gak sih iya betul berapa banyak orang yang menikah belum memiliki anak berapa banyak orang yang memiliki anak malah seperti kecewa nah balik lagi kita juga harus cerdas gitu aja sih kita juga harus cerdas ya nah pastinya Umi juga kalau misalnya tadi membahas tentang anak gitu apalagi kalau kita sudah memandang anak adalah sesuatu yang merepotkan nah itu tuh mudah-mudahan kita tidak berpikiran seperti itu ya karena tentunya anak juga menjadi amanah aset ke surga aset ke surga nah itu dia mudah-mudahan telah menjawab ya pertanyaannya Mbak Winda selanjutnya nih ada pertanyaan lagi Umi wah banyak juga nih ternyata Umi dari Jawa Barat ada dari kita terbang ke Ciamis oke dari Barat ke Ciamis iya nah ada pertanyaan dari Nadila bagaimana Nadila bukannya itu penyanyi Nadila aduh iya benar-benar nah ini bagaimana nih Umi jika orang tua menginginkan anaknya soliha tapi tanpa memberikan ilmu untuk menjadi anak soliha bagaimana yang harus dilakukan sang anak karena merasa susah kalau tidak ada dukungan keluarga penirsa kalau soliha itu sebenarnya sih memang dari dalam diri sendiri contoh ingat gak istrinya Fir'aun emang suaminya soleh enggak tuh enggak soleh suaminya bahkan kejem tapi karena Asia Binti Mazahim ingin soleha ingin keredoan Allah dia enggak tergantung sama orang lain bahkan suaminya kejem kayak gitu dia tetap soliha kalau kita kembali kepada cerita tentang Asia istri Fir'aun jadi kesolehan itu walaupun gak didukung kita mau jadi apa ikan di dalam lautan yang asin dia gak ikutan asin jadi jangan juga kita tergantung kepada orang lain walaupun tetap orang tua itu adalah panutan atau Mariam ya kan Mariam Binti Imron gak ada suami ya kan ketika dia memiliki anak tetap jadi istri yang soliha jadi gak bisa begini lumah enak punya suami ada yang biayain saya kan single parent jadi kesalahan itu diminta juga dan usaha juga insya Allah nanti orang tua jadinya bangga seperti itu nah pastinya tadi betul ya Umi kita tidak bisa bergantung sama orang lain ya Umi semua lebih harus dari ikhtiar sendiri tidak bisa kita menyandarkan pada orang lain misalnya ya kan keluarga saya ma begini kamu mah enak kamu mah enak begitu mulu rumputnya tangga lebih indah daripada rumputnya sendiri betul-betul Umi nah jadi memang kalau misalnya kita berbicara nih kalau misalnya ingin sesuatu yang berusaha untuk jadi lebih baik tapi kitanya masih tetap dengan terpaku aduh belum ada dukungan dari luar atau mungkin tentu pasti semua orang pasti akan lebih semangat ya Umi kalau ada dukungan dari orang lain tapi kalau misalnya memang mungkin dari situlah ujiannya ya Umi bukan keluarga tidak mendukung tapi bagaimana nih ikhtiar kita bagaimana istiqamah kita untuk selalu berada di jalan Allah gitu Umi walaupun memang dukungan penting tapi kan kalau kita mengharapkan orang lain gak semuanya sesuai dengan harapan betul Masya Allah oke mudah-mudahan menjawab ya Mbak Nabila dan maksudnya semangat terus apapun itu diniatkan dari hati mudah-mudahan keluarga juga dibukakan pintu hatinya untuk selalu mendukung anaknya menjadi anak yang soliha itu namanya hijrah together together istiqamah forever wih keren-keren Umi dikecema jam tagline untuk semangat nah kita langsung terbang lagi nih Umi kemana ke Tanggrang oh tetangga tetangga ya deket sini ada dari Mas Adi di Tanggrang yang bertanya nih Umi bagaimana menumbuhkan disiplin kepada anak baik ibadah maupun daily activities padahal kita nih sebagai orang tua sudah memberikan contoh dan juga ajakan that's right kadang-kadang kenapa anak gak disiplin karena kita terlalu namanya ngejos ada kuncinya dari Umar bin Khotob yang pertama namanya ngajarin anak dan kan buat anak buat kita juga begitu termasuk nih ibu ya bapak-bapak semuanya deh kalangannya ya seorang holifah mengatakan Umar bin Khotob yang namanya biar orang itu isi komah disiplinnya pertama adalah semua apapun aktivitas maupun ibadah bersikap sedang-sedang saja maka akan sampai pada hakikat iman ini kadang-kadang anak baru SMP baru SMA pengennya seperti ibadah kita yang udah umur 45 tahun misalnya ya bedalah dia kan juga masih yang namanya remaja jadi sedikit-sedikit sedang-sedang saja tapi disini dicatakan akan sampai pada hakikat iman kalau bersikap sedang-sedang saja mungkin bagi kita orang tua tahajit kita 4 rekat 6 rekat tapi untuk anak-anak udah-udah 2 rekat aja mungkin bagi kita namanya puasa bisa senang kemis mungkin kalau anak-anak ya udah-udah mungkin dalam 1 bulan 63 hari artinya sedang-sedang saja dulu yang kedua disini cintakan apa kalian tidak akan sampai pada hakikat iman kalau terlalu berlebihan di jos pokoknya harus begini pokoknya harus disusul gak bisa nanti akan berbalik kenapa lan tablugo gak akan pernah never and never lan ingat kan sarapnya kan dan yang ketiga bahasnya udah lan udah lan kalau lan masih ada harapan kalau lan never and never ya sindi berdong nah yang ketiga apa disini yang ketiga yang ketiga adalah ahabul akmal ada tadi tuh disini juga disemangat banyak banyak semangat disini segala Allah disini nyatakan apa yang namanya isi koma itu adalah yang paling dicinta oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi rutin biarin aja dia belajar witirnya satu dekat aja dulu biarin aja dia belajar infaknya cuma seribu dulu biarin aja dia belajar untuk yang menjaga wajibnya dulu jangan semuanya apa yang dikerjain yang ada tercapek bosan deh seperti itu tadi gue udah bilang pelan-pelan saja nah Mi gimana nih bicaranya kadang mungkin beda gitu beda pendapat ketika mungkin orang tua mikirnya anak tuh harus disiplin ternyata anak merasa bahwa ini terlalu keras terlalu dihapus justru malah nanti jadi kata Umi berbalik gimana caranya Umi biar tidak berbalik dan memberi pengertian bahwa sebenarnya orang tuh sedang mencoba untuk mengajarkan anak disiplin loh mungkin cara penyampaiannya saja yang anak-anak suka cara nangkepnya salah disambah keras dan sebagainya pertama penyampaian kedua kita lihat lagi tadi ya sahabatku tercinta khotibunasa ala qodri ukulihin berbicara dengan mereka dengan sesuai kadar pemikirannya pemikiran anak SD beda SMP beda SMA beda kuliah beda dan kita jangan samakan dengan diri kita yang kedua lihat situasi kondisinya yang ketiga biar sedikit tapi rutin kita lihat juga kalau dia misalnya bagus amalnya kita puji suka pada pelit sama pujian sih kalau namanya ngomel cording nih amuti ya tapi ketika dia bagus kita lupa memujinya padahal nyatakan dalam Al-Quran pujilah mereka karena apa karena Allah senang dengan orang bersyukur itu bener gak bener gak kayak gitu orang tuanya pas lagi salah jadi omongin pas lagi baik lupa mungkin masih ada rasa-rasa gengsi kayak anak pinter nih pengen bilang pinter banget sih kamu tapi kayak berat gitu padahal itu Quran lagi loh dalam surat Anissa ayat 86 kalau kamu diberikan salam penghormatan orang lain ataupun anak-anak berarti dia menghormati kita maka balasnya penghormatan itu dengan yang sepadan atau yang lebih baik dia ngasih kita mungkin suatu yang namanya perbuatan baik mungkin 10 kita puji 15 lah karena apa perkataan adalah doa jangan yang jelek-jelek doa umum kamu tuh bandel kamu tuh jadi bandel karena di dalam surat Ar-Rahman lagi nih ayat 29-30 setiap hari Allah dalam kesibukan kalau dalam hadis ini panjang nih tiap 4 menit sekali Allah lihat perkataan kita kalau kita bilang bandel-bandel jadi bandel gitu berkata-kata lo yang baik ya sahabatku tercinta makanya kadang ini kalau misalnya kita nih orang tua kadang suka diuji ketika anak mungkin terlalu bikin aduh gregetan banget rasanya berkata-kata aduh ini anak bandel banget tapi kita coba dengan kata-kata yang baik kita sumpahin ya Allah lu anak begini gue sumpahin jadi orang yang soleh gitu kan supaya jadi penghapal Quran kayak saya Abdul Rahman Sudais kan yang lagi masak tuh masak daging bayangin 10 kilo itu dibasukin pasir semoga engkau menjadi penghapal Quran dan semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram benar saya Abdul Rahman Sudais menjadi imam Masjidil Haram nah itu adalah kisah nyata jadi mungkin bagi para orang tua juga perlu dijaga ya umilisannya ya agar tetap terkeluar kata-kata yang baik mendoakan anak-anak yang baik karena tadi betul apapun yang dikatakan apalagi orang tua ya umi yang mustajak banget mustajak walaupun mau ngomong yang jelek-jelek jangan di depan anak buka tom sampah karena itu kan kata-kata yang jelek tempat sampah tapi kalau kata-kata bagus baru ke anak-anak seperti itu sih umi sih begitu umi Astagfirullahaladzim Masya Allah nah mudah-mudahan menjawab ya nah teman-teman ada lagi nih umi satu pertanyaan Masya Allah karena banyak banget umi pertanyaan jadi nanti kita bisa ngobrol lagi disini ya mungkin akan dibikin sesi selanjutnya kalau teman-teman menarik banget karena membahas tentang pendidikan dalam dunia anak itu luar biasa umi panjangnya part 2, part 3, part 4 pokoknya kayak simetron iya benar-benar sampai per episode ya nah yang terakhir nih umi ada dari yang Yusti di Garut lagi oh kita balik lagi ke Garut ini pertanyaannya menarik sekali umi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Afwan Ustazah mau bertanya bagaimana caranya mendidik anak yang agak susah pada saat diajarkan terkadang anaknya suka membantah jika kita tegas anak terkadang akan menjadi pendiam dan suka membantah juga bagaimana untuk memberikan didikan yang terbaik untuk anak seperti itu terima kasih kakak Yayang ya kan tadi kita udah dengerin juga tuh dari remaja milenial kita bahwasannya sama anak yang namanya kita ngomong ini ya istilah bahasanya jangan juga cepat baper orang tua tuh suka baper sih tapi dia keras sedikit dibanding ngelawan ya kan jadi baper bawa perasaan nanti lama-lama jadi koper loh apa tuh kalau bawa perasaan dia ada koper akhirnya hidupnya jadi bagasi apa tuh bagi yang gak sedih gitu kan ya nah gimana caranya nih nah kita disini jangan yang namanya cepat baper oh kalau anak ngebantah sedikit oh mungkin dia memang lagi lelah atau lagi apa tau sendiri zaman sekarang tuh bikin puyeng kalau orang tua doang tapi anak-anak nah disini diperlukannya apa negosiasi lagi gimana caranya negosiasi lagi jangan kita cepat marah ya kan dan yang kedua inget kalau kata-kata kita gak didengar jangan kita marah sama anak kita yang terhiasi diri apakah aku kurang ibadah misalnya karena dalam surat amu zamil kak ayat disitu dari ayat 1 sampai ayat 10 dinyatakan apa yang namanya kalau kita omongan kita mau didengar ini saya kembali kepada saya lagi ini saya ngomong gini saya ntar malam harus bangun apa dibilang bangun malam lah kamu di sepertiga malam atau di pertengahan malam dan kamu bacalah Al-Quran dengan kamu baca Al-Quran kau lantakilah perkataanmu akan berat artinya ketika kita ngomong anak denger dia kok anak gak denger jangan sayang anaknya gue kali ini yang kurang ibadahnya gitu aja sih jadi kita juga jangan sakit hati jangan baper ntar jadi bagasi kemudian kita minta kepada Allah karena yang bisa membalik hati anak kita adalah Allah jangan bilang gini mama nih ya papa nih ya gak begitu walaupun kita soleh atau soleh apapun keiman itu gak bisa diturunkan gak bisa diwariskan nabi Lut gimana anaknya gimana istrinya kan membangkang mudah-mudah sih kita gak seperti itu jadi balik lagi ke Al-Quran surat 73 ayat 1 sampai 10 kitanya harus banyak-banyak Quran lagi biar takilah perkataannya berat didengar sama anak bener gak sih seperti itu kira-kira nah Masya Allah ya sahabat ya kalau misalnya kita berbicara juga tentang bagaimana menjadi tauladan kayaknya tentu bukan hanya kita yang mendidik anak tapi sebagai orang tua juga kita sebenarnya lagi belajar dari anak itu belajar seumur hidup betul banget Masya Allah kecuali meninggal ya iya Masya Allah pasti kan semua juga orang tua akan menjadi belajar tapi itu dia tantangannya Umi ya kita harus menjadi orang tua yang terbuka mau belajar juga dari anak kayak gitu nah Umi gimana caranya memberi pengertian Umi tadi kan ada yang bertanya juga kalau misalnya ada ada seorang nenek gitu yang selalu melindungi tadi pemurah pelindung klasik suka komplen gitu ya chain nah itu gimana nih Umi cara memberi pengertian dari orang tua kepada ibunya agar tidak terlalu memanjakan cucu tapi takutnya malah disangka mengajari yang lebih tua betul 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 bisa bahasalah ya nah disinilah ya sahabat yang tercinta ya jadi kita sebagai orang tua pertama sama orang tua kita kan lebih pengalaman memang ada kekurangan ada kelebihan kelebihannya adalah ketika anak memang hidup dengan kita dan neneknya kelebihannya kita lebih bisa mempercayakan karena kan ibu kita ini lebih pengalaman kan dua kali lipat usianya daripada kita kan bisa jadi begitu maka anak kita aman artinya cucu itu aman tapi memang kekurangnya tadi terlalu ikut campur nah kita jangan bilang gini mama tuh yang gak ngerti banget sih jangan dalam surat 17 ayat 23 dan 24 dibuka ya dicatat kita sama orang tua itu harus memuliakan bilang gini mah mama kan ngelidik aku seperti cara-cara mama alhamdulillah kan aku seperti ini ya mah ya mama juga doain bong mah biar anakku juga seperti seperti mama ngelidik aku jadi jangan bilang gini gara-gara mama nih gak kita muliakan karena apa wakulu kolan karima berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang memuliakan dia justru mama itu mendidik aku sama cucu disini justru itu karena doa-doa mama padahal di hati kita kesel tapi kita akan keluarkan kalimat-kalimat karima komunikasi lagi kan gak boleh gara-gara mama nih tadi sedih karena apa akhirnya dia ngambap karena kadang-kadang kalau orang tua dia baper nih apalagi udah usia 60 ke atas itu nanti dia ngadunya jadi kayak orang ngadu domba dia tinggal sama kita ngomongin adik kita tadi ke tempat adik kita ngomongin kita akan begitu terus karena kita tidak bisa memahami orang tua jadi kita pun tetap muliakan orang tua kita kalau bukan karena mereka kita juga bukan siapa-siapa jangan sok jangan sok tau lah gitu sebagai walaupun mungkin orang tua kita mungkin misalnya gak kuliah kemudian kita kuliah jangan mama kan gak kuliah jangan mereka lebih hebat pengalaman hidupnya betul-betul apapun itu pastinya kita juga harus selalu memuliakan orang tua jadi memang mungkin ada perbedaan pendapat bagaimana cara mendidik tentu kan juga semua punya masanya itu tadi kuncinya adalah tetap selalu kalau ke orang tua kita agungkan dulu agungkan dulu dibesarkan dulu hatinya ditinggikan juga karena semua juga pasti kita juga ya semua itu kan karena dari nenek kalau gak ada nenek kalau ada saya gak ada cuci iya tuh sahabat jadi kalau bahasanya muliakanlah orang tuamu nanti kau pun akan dibuatkan oleh anak-anakmu jadi kalau orang tuamu raja maka nanti rezeki kamu jadi rezeki raja masya Allah berlagu dulu sama orang tua julity awati jangan sampai seperti itu ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga semoga risan yang keluar pun adalah perkataan-perkataan yang baik yang pastinya juga menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya namanya juga jurus jitu nah umi ternyata masih ada nih umi masya Allah ya ayo kita terbang lagi umi ayo kemana jember oh jember nah ini ada mbak jember bukannya kalau hujan becek tuh jember iya emang jember banget ya umi ya becek beda ini nama daerah umi nah dari mbak Ika di jember pertanyaannya adalah singkat banget umi bagaimana solusinya jika anak-anak terlanjur suka memukul matanya kita kayak belum membahas ya umi oh iya benar tentang anak-anak yang mungkin sudah mempunyai kebiasaan kebiasaan entah bukit oke kalau kita ngomongin lari dikit nih sebelum kita al-Quran lari dikit ke psikologi jangan menyalahkannya tapi tanyakan perasaannya misalnya nih anak kita mukul oh kita bales pukul gimana rasanya nak sakit lah begitulah kalau kamu pukul orang juga dia sakit jadi tanyakan perasaannya kalau kamu dipukul gimana nak kalau kamu dikritikin gimana nak namanya orang itu kulit dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir kulit inama anak bashar katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian bashar itu kalau bashar itu adalah kulit kalau dicubi sakit gak dikritikin nah itulah kulit jadi kalau kulit kamu sama kulit yang kamu pukul tadi itu sama kalau kamu pukul ini mama pukul lagi berasa gak jadi tanyakan perasaannya gitu kenapa kalau kita tanyakan perasaannya dan kita juga bilang sama dia perasaan kita mama senang deh kalau kamu tidak mukul mama senang deh kalau kamu itu baik kenapa oh jadi dia tahu bahwa mama itu senang mama itu sedih kasih tahu perasaan kita tanyakan juga perasaan dia gitu jadi jangan yang main gak pernah mukul gak ada kata-kata gak boleh kenapa emang kenapa aku suka gitu karena semua apa yang dilarang tentu akan menjadi pertanyaan penasaran iya pernah gak lewatin suatu restoran misalnya dibilang jangan nengok kita jadi nengok kata jangan itu jadi justru kadang justru malah memancing anak untuk menjadi mau melakukannya memang kenapa sih coba ah gitu nah itu dia makanya jadi kita juga kalau yang dari yang elok pelajari juga nih Umi tentu apapun yang dilarang sama anak kita harus kasih tahu juga argumentasi kenapa jangan kenapa boleh kenapa iya gitu jadi memang anak-anak itu memang sudah mulai berpikir logis jadi bukan hanya dilarang bukan hanya dilarang-larang dengan gatakan jangan dan sebagainya tapi kita harus memberikan tadi ya Umi ilmu berarti buat tambahan emang kenapa sih emang gak boleh karena begini-gini gitu ya karena memang anak zaman sekarang luar biasa Umi cerdasnya pasti akan gak ada abisnya pertanyaannya ini kenapa begini ini kenapa begini emang kenapa kalau begini nah itu kan pasti anak-anak akan selalu seperti itu ya Umi jadi kita juga harus pintar-pintar juga untuk menjawabnya apa yang sekiranya memang logis dalam pikiran anak itu tadi salah satu contohnya adalah dengan bagaimana cara Umi mengibaratkan kalau misalnya anak yang suka muku coba kita kasih kira-kira bagaimana perasaannya biarkan dia rasakan sendiri ya Umi karena perasaannya betul nah nanti dari situ lagi akan mulai oh ternyata seperti ini ya ternyata sakit ya ternyata geli ya ternyata ini ya nah Masya Allah Alhamdulillah Herobil Alamin Umi terima kasih banyak jadi juga para sahabat yang sudah bertanya Alhamdulillah Herobil Alamin pertanyaannya menarik banget kita juga jadi sama-sama saling belajar ya Umi bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya juga dari para sahabat yang belum sempat terjawab nih pertanyaannya mudah-mudahan nanti kita bisa saling belajar di lain kesempatan bersama dengan kajian semangat Infa Club nah tentunya Insya Allah kalau misalnya dapat disimpulkan ya Umi kita sebagai orang tua juga bukan hanya sebagai tauladan bukan hanya sebagai panutan tapi kita juga harus selalu menjadikan kita sebagai teman karena betul tidak semua orang tua itu selalu benar terkadang ada salahnya dari semua orang tua itu perlu juga menjadikan anak sebagai guru juga ya untuk kehidupan kita gitu dan pastinya itu tadi anak zaman sekarang anak milenial tentunya berbeda dengan zaman kolonial nah itu dia tadi selalu ingat ya bagaimana cara umi mendidik yaitu dengan BMM apa itu umi BMM kita pikir memilih memutuskan nah itu dia kuncinya ya para sahabat mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan itu semua dalam dunia parenting kita dalam mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan Allah jadikan kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha kita juga pun menjadi orang tua yang soleh dan soleha semua kita beriatan kita ya umi ya amin amin ya robal alamin dan pastinya kita semua juga selalu diberikan keberkahan sama Allah nih amin pisan yang penting umi ya biar dijaga semoga selalu keluar kata-kata yang baik saja ya amin amin ya robal alamin baik sahabat alhamdulillah gak berasa nih umi iya ya udah hampir 2 jam 2 jam wow saya pikir baru 20 menit ternyata kita sudah sejauh ini membahas semoga ilmu nya bermanfaat amin para sahabat juga merasakan manfaat dari sharing kita pada kali ini di kajian semangat infaklub kalau teman-teman juga ingin mengikuti komunitas semangat infaklub bisa banget lah umi karena di kajian kemana nih ke instagramnya at semangatinfak.club dan pastinya umi semua yang ada di semangat infaklub ini teman-teman bisa diingatkan untuk selalu berwakaf mendapatkan komunitas yang baik untuk selalu mengajak kebaikan dan juga pastinya mendapatkan ilmu secara gratis salah satunya kajian ini umi masya Allah ya mendapatkan kajian gratis ada juga nanti seminar-seminar gratis umi yang akan diadakan oleh semangat infaklub betul jadi teman-teman yuk langsung saja untuk gabung komunitas semangat infaklub ya nah umi alhamdulillahirrohabilalamin terima kasih banyak umi alhamdulillahirrohabilalamin teman-teman saya Elisha Dia pamit undur diri mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati